Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat memberkati Serta membantu teman-teman muda Bicara tentang kecemasan Siapa sih dalam hidup ini Tidak pernah cemas Semua orang pernah cemas Mau dia orang hebat Mau dia tokoh pemuka agama Atau siapa saja Pernah yang namanya cemas Dan bukan berarti kita jadi kompromi dengan cemas Nah pertanyaannya adalah Bagaimana sih caranya mengatasi rasa cemas itu Artinya kita makin bijak dalam bersikap Karena tentu saja kecemasan akan sangat merugikan Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Dapat membantu teman-teman muda Paling tidak Paling tidak mengurangi rasa kecemasan teman-teman Sehingga kita dalam hidup ini lebih tenang Lebih enjoy Lebih bersyukur Dan ya lebih bahagia Ya So Saya coba membagikan ada tujuh cara Kira-kira ya Tujuh cara mengatasi rasa kecemasan Yang pertama Berpikirlah positif Karena kalau kita berpikir negatif Apa-apa kita pikir negatif Maka percayalah Itulah yang memicu Kecemasanmu jadi berlebihan Tapi kalau kamu berpikir positif Contoh Tidak ada sesuatu Yang terlepas dari pandangan Tuhan Itu kan berpikir positif Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan Itu juga berpikir positif Kemudian Hidup Hidupku Ada di tangan Tuhan Itu juga berpikir positif Dan berpikir positif bahwa Rencana Tuhan Adalah rencana yang indah atasmu Dan Tidak ada perkara yang mustahil dan sukar Bagi Tuhan Pokoknya berpikir yang positif Dan ingat Perkataan itu punya kuasa Kalau dibilang Hal-hal negatif Ya Kayaknya Situasi Seperti mendukung Perkataan itu Tapi kalau kamu perkatakan Kata-kata Yang positif Aku kuat Aku Aku Luar biasa Aku diberkati Aku berhasil Aku sehat Aku luar biasa Cobalah perkatakan Berpikir yang positif Perkatakan yang positif Maka akan muncul Pribadi yang luar biasa Itu yang pertama Berpikir yang positif Yang kedua Cara mengatasi Rasa Kecemasan Maka yang kedua Hiduplah dengan iman Ini sangat-sangat Powerful Dan saya beritahu Tidak ada orang Yang tiba-tiba beriman Tidak ada Tidak ada orang Yang tiba-tiba beriman Iman itu lahir Karena dari satu Hubungan Dengan Tuhan Waktu Kita Jauh dari Tuhan Ya Iman itu Akan jadi lemah Tapi waktu kita Makin dekat Ke Tuhan Makin Makin Apa ya Makin akrab lah Kira-kira begitu Kita Berdoa Sungguh-sungguh Kita baca firman Sungguh-sungguh Kita beribadah Sungguh-sungguh Kita melekat Sungguh-sungguh Maka disitulah Akan muncul Iman itu Dan Teman-teman muda Kalau hari Kalau selama ini Engkau cuek Tentang masalah Kerohanianmu Engkau tidak pusing Istilahnya Kamu Tidak Memikirkan Masalah kerohanian Kamu hidup Sesuka hatimu Maka mulai sekarang Berhenti lakukan itu Perhatikan Kerohanianmu Apa yang kamu Kasih makan Di dalam kerohanianmu Pastikan kerohanianmu Day by day Hari demi hari Bertumbuh Jam doamu Bertumbuh Baca firmanmu Bertumbuh Beribadahmu Bertumbuh Cari Tuhannya Bertumbuh Maka percayalah Makin lama Engkau akan matang Makin dewasa Dan imanmu Makin lama Akan makin bertumbuh Disitu Dan percayalah Semakin kerohanianmu Bertumbuh Maka hal-hal Ajaib terjadi Semakin kerohanianmu Bertumbuh Maka mujijat terjadi Kuasa Tuhan Dinyatakan So itu dia Hiduplah Dengan iman Belajar Memperkatakan Kata-kata iman Aku diberkati Aku diurapi Aku lebih dari Pemenang Aku orang hebat Aku orang luar biasa Belajar Memperkatakan Kata-kata iman Ya Itu penting banget Jangan peduli Apa kata orang Kadang-kadang Perkataan orang Melemahkan iman Kadang-kadang Perkataan orang Membuat kita Bisa jadi Stres Hidup aja Perkatakan dengan Dengan iman Dan biar orang Melihat Bagaimana Engkau bertumbuh Di dalam Tuhan Itu yang Kedua Hidup dengan iman Yang ketiga Cara mengatasi Rasa kecemasan Maka yang ketiga Adalah hidup dengan Ucapan syukur Satu kali Tuhan Yesus Dia Mengangkat Roti Lima roti Dua ikan Dan ada banyak orang Sekitar lima ribu Orang Mereka sedang lapar Dan dengan lima roti Dua ikan Lima ribu orang makan Dan sisa Dua belas bakul Artinya Mujijat terjadi Nah Taukah anda Mengapa bisa Mujijat itu terjadi Karena waktu Yesus mengangkat Lima roti Dua ikan Dia mengucap syukur Dan dari situlah Mujijat Itu muncul Ada kuasa Di dalam Ucapan syukur Jadi jangan Remehkan Ucapan syukur Mengucap syukurlah Dalam segala hal Kalau hari ini Keadaanmu Nggak enak Mengucap syukur Kalau hari ini Kau difitnah orang Mengucap syukur Kalau hari ini Gajimu masih kecil Mengucap syukur Kalau hari ini Kau belum kaya Mengucap syukur Mengucap syukurlah Dalam segala hal Dan Tiba-tiba Percayalah Suddenly Tiba-tiba Mujijat Mujijat akan terjadi Dalam Kehidupanmu So Daripada bersungut-sungut Mendingan Mengucap syukur Oke Itu yang ketiga Yang keempat Cara mengatasi Rasa kecemasan Maka yang keempat adalah Bangunlah kerohanianmu Ini tadi yang saya Yang sempat singgung Bangunlah kerohanianmu Dengan cara Berdoa Dengan cara Baca firman Dengan cara Dekat ke Tuhan Maka saya percaya Kalau itu lahir Dari kesungguhan hati Itu kerohanianmu Maka terbangun Dan itu yang akan Membuat engkau Menang atas Kecemasan Itu yang keempat Yang kelima Cara mengatasi Rasa kecemasan Maka yang kelima adalah Fokus Terhadap Hari ini Jangan terlalu Memikirkan Hari depan Boleh punya planning Boleh punya perencanaan Tapi Jangan kamu Menjadi susah Pikiran Untuk sesuatu Yang kamu belum Jalani Dan kita Tidak tahu Apa yang terjadi Kedepan So fokus Sekarang Jadi yang terbaik Lakukan yang terbaik Sambil Engkau punya Perencanaan Kedepan Maka percayalah Itu akan Mengurangi Rasa Kecemasanmu Ya Itu yang Kelima Nah kemudian Yang ke enam Cara Mengatasi Rasa Kecemasan Maka yang ke enam Adalah Tidurlah Yang cukup Sering sekali Karena kita Kurang tidur Kita orang yang Suka begadang Ada orang bilang Gak bisa tidur Orangnya Gak bisa tidur Sampai jam 4 subuh Jam 5 subuh Gak bisa tidur Gimana dong Kalau gak bisa tidur Berdoa Tadi kan kita udah Sampaikan Beriman Doakan Tuhan Aku pengen Bisa cepat tidur Aku percaya Kuasamu terjadi Atasku Banyak kok Orang yang tadinya Susah tidur Jadi gampang tidur Karena apa Berdoa Percaya sama Tuhan Mujizah terjadi So Kalau Alasan Gak bisa tidur Itu gak jadi alasan Sebab Bagi Tuhan Tidak ada perkara yang sukar Ya Pesan saya Kalau Anda Orangnya Mudah tidur Ya jangan begadang Ya jangan terlalu Sering begadang Istirahat Yang cukup Dan yang terakhir Yang ketujuh Cara mengatasi Kecemasan Maka yang terakhir Adalah Hindari Terus Menerus Mengkonsumsi Kafein Ya Artinya kopi Apalagi Kalau kadarnya tinggi Itu yang kadang-kadang Buat orang Susah tidur Dan dari situ Bisa muncul Rasa kecemasan Karena kandungannya itu Meningkatkan Rasa kecemasan So itu dia Teman-teman muda Ada tujuh Cara mengatasi Rasa kecemasan Dan saya berdoa Ini bisa membantu Teman-teman muda Saya berdoa Kecemasanmu Berkurang Berkurang Dan Hilang Atas hidupmu Hiduplah dengan iman Dan percayalah Bagi Tuhan Tidak ada Perkara yang mustahil Tetap semangat Anak-anak muda Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton